Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Perkenalkan saya adalah asisten dari Admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200-400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai 50 ribu rupiah. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silakan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, formasi jabatan analis hukum. Deskripsi formasi jabatan, seorang analis hukum adalah seorang profesional yang bertugas untuk menganalisis peraturan hukum, kebijakan, dan isu-isu hukum yang relevan dengan suatu lembaga atau organisasi. Mereka memahami dan menginterpretasikan hukum serta memberikan rekomendasi kepada manajemen atau pihak yang berwenang. Kementerian yang membawai, analis hukum dapat bekerja di berbagai lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga pemerintah lainnya. Contoh, sebagai contoh, seorang analis hukum di Kemenkumham dapat menganalisis peraturan hukum terkait perdata, pidana, atau administrasi negara. 2. Karakteristik Umum dan Khusus Umum, analis hukum harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, kemampuan analisis, dan komitmen terhadap integritas dan etika. Khusus, mereka juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang baik, dan ketelitian dalam mengolah informasi hukum. 3. Tugas pokok dan tanggung jawab Menganalisis hukum, melakukan analisis mendalam terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan terkait. Memberikan rekomendasi, berdasarkan analisis, memberikan rekomendasi kepada manajemen atau pihak yang berwenang. Memantau perubahan hukum, mengikuti perkembangan hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 4. Tempat tugas Analis hukum dapat bekerja di kantor pemerintahan, lembaga swasta, perusahaan, atau kantor hukum. 5. Cara kerja Mereka melakukan riset hukum, mengumpulkan data, dan menganalisisnya. Berkomunikasi dengan tim atau klien untuk memberikan rekomendasi. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Berikut ini beberapa soal latihan kompetensi teknis terkait formasi jabatan meliputi tugas pokok fungsi dan tanggung jawabnya. Pertanyaan 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang analis hukum dalam posisinya? A. Menyusun laporan secara berkala tentang perkembangan hukum. B. Mengawasi pelaksanaan prosedur hukum di perusahaan. C. Memberikan pelayanan hukum kepada klien secara profesional. D. Membantu dalam pengembangan kebijakan hukum perusahaan. E. Menyelesaikan masalah hukum yang kompleks dengan cepat dan tepat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Menyusun laporan secara berkala tentang perkembangan hukum. Sebagai seorang analis hukum, tanggung jawab utamanya adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun laporan tentang perkembangan hukum yang relevan dengan perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja. Pertanyaan 2. Tugas utama seorang analis hukum adalah A. Menganalisis data hukum untuk memberikan rekomendasi. B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. C. Menyusun kontrak-kontrak hukum antara perusahaan dan klien. D. Memberikan pendapat hukum kepada manajemen perusahaan. E. Mengembangkan kebijakan hukum yang sesuai dengan regulasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Menganalisis data hukum untuk memberikan rekomendasi. Tugas utama seorang analis hukum adalah melakukan analisis mendalam terhadap data hukum yang ada untuk memberikan rekomendasi dan solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah hukum. Pertanyaan 3. Proses kerja seorang analis hukum meliputi A. Pengembangan keahlian dalam bidang hukum tertentu. B. Kolaborasi dengan tim hukum dari perusahaan lain. C. Penyusunan laporan akhir tahun tentang kinerja hukum. D. Menyusun rencana penyelesaian masalah hukum secara terstruktur. E. Pelatihan tentang etika kerja yang tepat dalam hukum. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Menyusun rencana penyelesaian masalah hukum secara terstruktur. Proses kerja seorang analis hukum melibatkan kemampuan dalam merumuskan rencana penyelesaian masalah hukum dengan metode yang terstruktur dan efektif. Pertanyaan 4. Pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang analis hukum termasuk. A. Memahami regulasi hukum yang berlaku di bidang tertentu. B. Mempelajari sejarah perkembangan hukum di Indonesia. C. Mengikuti perkembangan politik untuk analisis hukum yang lebih akurat. D. Memiliki pemahaman mendalam tentang filsafat hukum. E. Belajar bahasa Inggris sebagai kahlian tambahan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Memahami regulasi hukum yang berlaku di bidang tertentu. Seorang analis hukum harus memiliki pengetahuan yang baik tentang regulasi hukum yang berlaku di bidang tertentu tempatnya bekerja agar dapat memberikan analisis yang akurat dan relevan. Pertanyaan 5. Kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang analis hukum termasuk. A. Kemampuan berpikir analitis dan kritis. B. Keterampilan dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait. C. Ketajaman dalam memahami peraturan hukum yang kompleks. D. Kemampuan dalam menyusun laporan yang informatif dan jelas. E. Keterampilan dalam mengorganisir dokumen hukum. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Kemampuan berpikir analitis dan kritis. Seorang analis hukum harus memiliki kemampuan berpikir analitis yang tajam untuk dapat mengolah informasi hukum dengan baik dan memberikan analisis yang akurat. Pertanyaan 6. Salah satu kewajiban seorang analis hukum adalah A. Memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada karyawan perusahaan. B. Mengikuti perkembangan teknologi untuk integrasikan dalam analisis hukum. C. Melakukan pelaporan pencapaian kerja setiap bulan kepada atasan. D. Memberikan training tentang etika kerja kepada staff hukum. E. Mematuhi kode etik profesi hukum yang berlaku. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Mematuhi kode etik profesi hukum yang berlaku. Seorang analis hukum memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik profesi hukum yang berlaku untuk menjaga integritas diri dan profesi. Pertanyaan 7. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai analis hukum penting karena A. Akan mempengaruhi kualitas kerja yang dihasilkan. B. Dapat mempercepat penyelesaian masalah hukum yang kompleks. C. Membantu dalam pengembangan diri dan karir. D. Meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal. E. Menjadikan analis hukum sebagai contoh teladan bagi rekan kerja. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Akan mempengaruhi kualitas kerja yang dihasilkan. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas akan berdampak langsung pada kualitas kerja yang dihasilkan oleh seorang analis hukum. Pertanyaan 8. Kolaborasi dengan tim hukum dan pihak eksternal penting bagi seorang analis hukum karena A. Dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian masalah hukum. B. Menjamin pelayanan hukum yang maksimal kepada klien. C. Membantu dalam pengembangan kebijakan hukum yang inklusif. D. Memperluas jaringan dan pengetahuan hukum yang dimiliki. E. Menjaga integritas dan etika kerja dalam profesi hukum. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Memperluas jaringan dan pengetahuan hukum yang dimiliki. Kolaborasi dengan tim hukum dan pihak eksternal akan membantu seorang analis hukum untuk memperluas jaringan dan pengetahuan hukum yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kerja. Pertanyaan 9. Penyusunan laporan hukum yang baik oleh seorang analis hukum harus. A. Mengutamakan kuantitas informasi daripada kualitas analisis. B. Menyajikan data tanpa analisis mendalam. C. Memiliki struktur yang jelas dan ringkas. D. Tidak memperhatikan tata bahasa dan tanda baca yang benar. E. Tidak perlu disertai rekomendasi penyelesaian masalah. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Memiliki struktur yang jelas dan ringkas. Penyusunan laporan hukum yang baik harus memiliki struktur yang jelas dan ringkas untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan. Pertanyaan 10. Pengembangan diri seorang analis hukum meliputi A. Menjadi ahli dalam satu bidang hukum tertentu. B. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan klien. C. Menghadiri seminar dan workshop tentang hukum secara rutin. D. Melakukan pelatihan tentang penyelesaian konflik secara profesional. E. Belajar bahasa Mandarin sebagai kemampuan tambahan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan klien. Pengembangan diri seorang analis hukum juga meliputi peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan klien untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih maksimal. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.